Oke men balik lagi di channel gua dan sekarang gua mau update ini nih Redmi 9 ke MIUI 12.5 dan Android dan Android 11 ini update nya sih udah muncul lumayan seminggu ya kalau nggak salah ya jadi kalau sebelum-sebelumnya bahas soal Poco X3 NFC yang update ke MIUI 12.5 dan Android 11 sekarang giliran Redmi 9 dan gimana hasilnya cek hibrot terus video ini Oke jadi ini dia Redmi 9 temen-temen ya ini HP nyonya gitu kan jadi ngeri-ngeri sedap sih sebenernya ya melihat kejadian di Poco X3 NFC ada yang bootingnya lama ada yang nge-crash ada yang nge-freeze ada yang ya macem-macem deh ini agak gregat juga takutnya kenapa-napa ini dia update-nya MIUI 12.5.1 ukurannya 2,2 GB ini sudah di download ya ini yang barunya hampir sama dengan Poco X3 NFC ya dengan kekuatan rendering 20 kali lebih banyak nah patch nya ke Agustus 2021 keamanannya dan MIUI stabil dengan sistem operasi Android 11 Oke ya kita berdoa aja semoga nggak kenapa-napa dan sekarang saya mau restart ini karena ini udah di download ya tinggal di install Oke semoga nggak ada masalah oke karena ini makan waktu banget ya jadi kemungkinan gua bakal skip-skip videonya nah ini update udah berjalan oke jadi ini entah kenapa berlenti disini ya ada tulisannya terangkat tidak dapat dihidupkan jika ada mencoba memulai ulangnya jadi ya nggak bisa diapa-apain temen-temen kalau lagi proses begini ya cuma bisa nunggu lihat warningnya tapi nggak bakal bisa diapa-apain kalau dicoba tekan tombol power gitu kan biar nge-restart jadi ya mau nggak mau kita tunggu saja oke ini di 71% ya proses update nya dan nanti saat booting kita coba cek ya berapa lama nih booting ini oke kita taruh disini saja oke dia mulai booting kita start berapa lama nih bootingnya setelah update ya oke kita mulai dari booting awal ke boot animation sekitar 1 menit ya temen-temen ya ini bakalan dipotong-potong videonya karena bakal panjang kalau diurutin langsung atau dicepetin gitu lah oke oke ini lagi masuk boot animation tadi mulai di 1 menit yup jadi ini udah masuk home screen temen-temen dan di stop ya jadi waktu antara booting masuk ke boot animation sampai ke home screen itu cuma butuh waktu ya kurang lebih hampir 4 menit temen-temen ya makanya saya heran nih kalau ada yang ada yang sampai jam-jaman 3 jam gitu kan ini dia Redmi 9 update ke Android 11 masih adaptasi temen-temen lihat masih loading disini agak sabar ya karena ini proses penyesuaian nah lihat kan oke kita cek ya berubah nggak versinya wuhh tampilannya fontnya berubah ya jadi jadi begini hehehe aduh udah ngambilin nyawanya nggak nih fontnya berubah nih hehehe aww saya seram internalnya berkurang kalau nggak salah nih tadi 54 ya ini udah 12.5.1 temen-temen MIUI nya dan Android nya 11 oke dan untuk memastikan lagi kalau ini normal ya jadi gue mau restart lagi nah kalau di Poco Xtrain FC kan kemarin ada yang sampai lama ya setelah restart ya gue sih jujur nggak ngalamin gitu hal-hal begitu cuman yang ada salah kan ini di test ya kita timer seberapa lama booting nya oke nah kita restart oke nanti start nya pas logonya muncul ya oke start dari booting sampai ke homescreen sekarang nih cuman butuh waktu setengah menit temen-temen kita cek sama nggak perubahan nya kalau update di Poco Xtrain FC itu paling menonjol update nya yang paling keliatan tuh di bagian notes ya nah ini sama nih temen-temen dengan Poco Xtrain FC ya di bagian sini cuman ada dua opsi untuk notes nya masih kurang masih kurang kita reboot lagi nah sebelum reboot lagi gue mau coba update jadi gue mau update gitu ya aplikasi-aplikasinya di playstore manjay jadi sebelum reboot lagi gue mau coba update aplikasinya ya jadi begini temen-temen tadi kan Android 10 itu pindah ke Android 11 itu lebih baik ya di flash ulang gitu kan install ulang karena ya beda Android gitu kan tapi ini kan karena update jadi kita menyesuaikan ini sendiri gitu nah ini gue mau update aplikasi-aplikasinya dulu oke semoga nggak makan waktu ya oke temen-temen ini karena makan waktu banget ya untuk update tadi banyak banget 70 aplikasi jadi jadi gue mau coba reboot lagi ya kan biar meyakinkan kalo HP ini nggak ada masalah dan nggak ketinggalan kita timer oke sekarang timernya gue set dan mulai ulang oke oke start ya ya masih sama temen-temen ya cuma butuh setengah menit untuk dapat booting masuk ke home screen gitu tapi perubahan ini nggak bisa dicek lanjut ya karena ini ya tadi gue bilang HP nyanyi hehehe ya syukur ini normal nggak ada kendala jadi tadi eh saat proses penginstalan update itu sempat tersendat ya di 49% langsung ke 70% itu sempat berhenti agak deg-degan juga sih tapi untungnya di 90% itu langsung lanjut gitu kan nah ini udah ke update semua dan lancar kalo bootingnya udah lancar udah aman berarti oke dan gue mau updatein dulu aplikasi-aplikasinya karena tadi banyak banget kalo sambil direkam ya bakal makan banyak waktu oke semoga bermanfaat dan see you bye 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 bye